Oke selamat pagi, selamat pagi adik-adik mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat umum, akademisi, politisi. Selamat pagi, saya berada di lokasi kebun pehibitan UU milik Fakultas Teknologi Pertanian UKW Kupang yang berlokasi di OSHPA. Pada kesempatan ini dalam rangka pengabdian masyarakat dari Universitas Kristian atau Wacana se-level perguruan tinggi, kami menyiapkan program tahun ini yaitu akan membagi-bagi bibit ubi ungu kepada seluruh masyarakat petani, atau bukan petani pun tapi mau berkecimpung di bidang ubi ungu. Dan kita akan membantu juga dengan film-film atau bagaimana informasi dalam bentuk leaflets, bagaimana cara budidaya yang baik, cara perawatan yang baik, cara pengolakan ubi jalan ini ke berbagai bahan makanan. Kita akan buat dalam sebuah film yang baik dan itu akan dibuang dalam website UKW, sehingga saat-saat semua orang dapat mengakses bagaimana cara pebibitan ubi ungu, membuat bibit yang benar, membuat budidaya yang benar, merawat yang benar, sampai mengolah keberbagai jenis makanan. Sehingga pada pagi hari ini dalam rangka KKN 2020 ini dan kebetulan juga ada sesuasana serangan virus COVID kepada masyarakat, yang masyarakat juga misalnya harus berdiam di rumah, dan ini kita kasih satu pekerjaan di rumah, work from home, yaitu salah satu kita akan membantu dengan proses budidaya ubi ungu. Sehingga pada kesempatan ini saya akan memulai dengan bagaimana kita mencabut, atau ini ubi ungu yang sudah siap kurang lebih umur, sudah hampir 3 bulan, kurang 5 hari, kita akan mencabut dan menunjukkan kepada anda-anda bagaimana adanya potensi ubi ungu di NTT, atau khususnya di Kupang. Selama ini orang mengenal ubi ungu atau ubi jalar, ungu atau ubi jalar yang lainnya hanya hidup di daerah ketinggian, di Indonesia, di Jawa Barat, di Malang, di NTT itu hanya ada di TTS, di Bajawa, mestinya tidak, karena dari segi budidaya ubi ungu dapat tumbuh, mulai dari 100 meter dari permukaan laut sampai 1.200 meter permukaan laut. Nah ini kami sudah coba 7 tahun terakhir, kita menguji coba ubi jalar ungu ini, ternyata dia punya daya respon, daya tahan di lahan kering itu luar biasa. Sehingga kami putuskan bahwa UKW akan fokus dengan ubi ungu ini dalam pengembangan baik pada risetnya maupun pengembangan masyarakatnya. Pada kesempatan itu selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kita akan mencabut ubi ungu ini dan kita akan memulai bagaimana belajar untuk budidayanya. Oke, jadi sekarang kami berada di kebun ubi jalar ungu yang umurnya kurang lebih sudah umurnya kurang lebih sudah sekitar 3 bulan atau beberapa hari lagi sudah mencapai 3 bulan. Nah ini kita akan mencabut dan kita akan mencabut ini kita cabut dari satu pohon ubi jalar ungu yang kemarin kita timbang itu ukurannya kurang lebih 800 gram per pohon ini tanpa dipupuk tanpa diberi pengawet atau diberi perangsang-perangsang tertentu ini umurnya kurang 10 hari 30 nah kita tahu bahwa ubi ungu ini merupakan ubi yang baik untuk konsumsi anda lihat berwarna ungu kualitasnya cukup baik gulanya mencapai di atas 20 brix lebih manis dari gula tebu warna ungu ini menunjukkan adanya antioksidan kuat dia memiliki positif kuat menurut Annelies Lab sehingga baik untuk memperbaiki daya tahan tubuh untuk anak-anak orang hamil orang dewasa dan menulah malah tidak sulit karena tidak sulit kita kita menanam ubi ungu ini nanti kita akan bersama mulai dia memiliki karohidar kurang lebih 30-40% setelah dipanen dia bisa bertahan kurang lebih 4 bulan disimpan tanpa diolah selama penyimpanan itu rasanya akan semakin manis rata-rata kalau kita tanam itu per 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 pohon per bulan itu 1 kilogram kalau dengan jarak tanam yang kami lakukan 30 kali 30 berarti 1 hektare itu ada 30 ribu pohon sehingga di lankering intiti kalau kita kembangkan ubi ungu ini secara baik kita akan menghasilkan 30 ton ubi ungu dalam waktu 3 bulan bayangkan saya kalau kita jual 1 kilo 5 ribu rupiah saja sudah dapat 150 juta tidak mungkin lagi ada kelaparan di intiti ini kita tanam ini tidak rawat tanam saja ke dalam tanah tanahnya saja biasa di abad saja tidak membutuhkan tanah yang luar biasa tanah-tanah tanah-tanah timur mediterran buat solik merah kuning tanah ini tidak terlalu baik dari segi budidaya tanah ini tidak masuk kategori tanah yang baik tetapi ubi jalar ungu ini sangat respon dengan iklim dengan model curah hujan dan model tanah yang ada di timur atau secara luas NTT sehingga kenapa kami tidak kembangkan secara baik ubi ungu ini agar masyarakat tidak kelaparan target pertama gaya tahan tubuh baik dan ubi jalar ungu ini bukan saja makan dia punya umbi saja tetapi juga ucuknya dapat dimakan dalam bentuk sayuran ini dapat dimakan sayur ini dan sayur ini kandungan tertinggi dari seluruh sayur-sayuran ada pada ubi jalar ungu khususnya besi besi itu mencapai 10,0 10,1 nah sehingga untuk mengatasi stunting salah satu persoalan stunting di NTT itu adalah kekurangan besi baik pada ibu hamil maupun anak-anak ini rekomendasi kita untuk mengatasi stunting yaitu ubi jalar ungu tidak merupakan kampung lagi di kampung purinnya tinggi orang asam urat sangat berbahaya tapi ini ubi jalan ungu tidak apabila kita menanam ubi jalan ungu bukan saja kita dapat umbinya tetapi kita juga dapat sayurnya dua dia tidak membutuhkan air yang banyak dan dari umbi ini ini dapat membuat keripik dapat membuat es krim membuat bahan dasar tepung untuk berbagai kue membuat stik membuat cemilan-cemilan yang lain membuat bubur bayi membuat french fries jadi anda lihat utuh ini satu hari kita hanya menyirep 4 hari sekali kami siram mungkin tahap pertama saja kita siram setiap saat setiap hari itu pun saya akan kasih putusnya dalam budidaya sehingga daya dengan kita kembangkan ubi ungu ini kita harapkan bahwa masyarakat NTT di lahan kering tidak kekurangan bahan makanan di musim tertentu saya tidak memaksakan anda semua menggantikan beras ubi ini menggantikan beras ubi ini menggantikan jagung tidak tapi saya harapkan ubi ini mendampingi beras mendampingi pisang mendampingi jagung sebagai alat ketahanan pangan atau bahan ketahanan pangan dalam konsep diversifikasi pangan sehingga kewajiban kami sebagai akademis sebagai akli harus mencari alternatif 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 pangan lain karena terjadi perubahan iklim yang serius saat-saat padi kami tidak panen tahun ini panen padi di NTT di bawah 10% panen jagung di bawah 10% tapi di mana-mana ada orang panen ubi sekarang kita ada tanam di mana-mana ubi ini tinggal apabila padi tidak ada jagung tidak ada pisang juga menurun atau ubi-ubi lain kita bantu komplementer atau substitusi dengan ubi-ubi ini bisa tanam di pekerangan rumah dapat ditanam di mana saja kita bisa lihat bersama bagaimana kami juga mengembangkan ubi-ubi lab ini satu saat lab ini menjadi pusat informasi budidaya ubi-ubi serta pengolahan ubi-ubi di Timur NTT dan mungkin di seluruh Indonesia mungkin kita akan makan di negara-negara yang miskin seperti Afrika-Afrika atau Afrika Selatan Afrika Utara yang sering kelabaran sehingga UKW sebagai universitas yang sudah berumur 30 tahun kita harapkan harus menemukan sesuatu untuk membantu negara ini dan kami sudah membantu dari Fakultas Perkenian UKW menemukan teknologi bagaimana cara mengembangkan ubi-ubi di lahan kering dengan produktivitas yang tidak berbeda dikembangkan di lahan masak sehingga akhirnya setelah ini saya akan bagaimana memasuki bagaimana cara membuat bibit ubi-ubi untuk kita tanam di kebun terima kasih telah menonton sekarang kita akan mempelajari bagaimana budidaya ubi-ubi yang baik di lahan kering lahan kering itu problem pertama itu kekurangan air sehingga bagaimana kita kembangkan ubi-ubi di lahan kering tapi dapat berkembang dengan baik dengan produktivitas yang berkawal dengan lahan masak dalam budidaya di lahan kering itu kami tidak menanam seperti yang ada di lahan masak tapi kami menanam di dalam lubang membuat lubang untuk ubi jalar ini dimana-mana orang membuat bedengan tapi bukan saya katakan tidak boleh di bedengan di daerah yang banyak air boleh tapi khusus kami artawan cana melakukan penanaman di dalam bedengan dan vertikal dia tidak horizontal seperti kita mengenal bagaimana ubi jalar ditanam secara tradisional pertama ini bibit yang kami sudah kembangkan kurang lebih 3 hari sampai 4 hari ini bibit sudah siap tanam sudah lah polybag kenapa harus lewat polybag di lahan kering bisa saja bibit yang kami ambil pucuknya ini kita langsung tancapkan ke dalam tanah tetapi karena daerah kita kering dan panas suhu siang mencapai 30 darat celcius dia kering malah dia mati beda di lahan basah karena suhunya dingin sehingga kalau kita langsung menancapkan pucuk ini sesuai pola tanam budidaya di lahan basah dan di seluruh dunia orang langsung menancapkan batahnya kalau di lahan kering mati tidak bisa hidup karena dia kering ini kalau kita tancapkan 2 hari saja biar kita siap dia bisa kering tetapi kita harapkan kita tanam dia pada saat tanaman ini sudah berumur 4 hari dalam polybag dan sudah berakar jom coba lihat ada tanaman yang sudah lama sampai kiri dia sudah berakar sebelah kanan sebelah kanan kanan-kanan rapat kanan dia ambil saat itu bukan bukan yang bagus yang bagus ini kalau sudah berumur kurang lebih 4 hari ini akarnya sudah keluar akar ungunya sudah keluar akar rubinya kita lihat ya ya sudah ada akarnya kalau kita lihat ya akarnya sudah ada jadi waktu kita tanam kita siram tanaman tidak layu kalau memang iklim kita iklimnya ekstrim kalau di lahan basah malah di Eropa Amerika langsung saja pancam batangnya ke dalam tangan jadi tapi kami tidak lahan kering beda dan lahan basah maka diharapkan kita kembangan dalam bentuk polybag persiapan penanaman ini tidak lama hanya butuh 4 hari kita berpujuk ini yang akan kita bawa ke lapangan dan kita tanam dan apabila tidak terjadi hujan pun atau hujan sedikit tenaman ini tidak layu karena dia sudah dalam bentuk anakan sudah berakan dan ini akar-akar ungunya ini sudah akar ubi baru 3 hari 4 hari sudah ada akar ubi waktu kita masuk ke dalam tanah terjadi pembesaran sudah cepat sehingga beginilah cara kita membuat ini nah ini komposisi tanah di dalam polybag ini komposisinya kita mempergunakan tanah dengan campuran sekam 50-50% sekam padi atau kalau tidak ada sekam padi pasir juga tidak apa-apa kalau tidak ada padi atau sekam pasir pakai tanah putih ini tanah ini tanah remah tanah putih tanah putih ini biasa orang bikin bat taco atau membuat volume ini ini tanah-tanah ini yang kita masukkan ke dalam polybag dengan ukurannya ini 5-10 kalau ada beli polybag itu ukurannya 4 atau 5 5-10 setelah kita isi di dalam polybag ini akan menghasilkan seperti begini nah bibit tadi itu kita tancapkan terus kita siram siram sampai paling kurang polybag ini basah semua setelah kita simpan dia selama kurang lebih 4 hari sampai 5 hari ubinya sudah tunggu dan akarnya sudah lihat saya sudah cabut tidak layu dibanding yang saya patah tadi yang belum ada akar langsung layu ini sudah cabut dari polybag tapi masih tetap segar lihat perbedaan karena dia sedang hidup dia adalah sedang hidup setelah dapat begini kita akan menanam pola tanamnya anda lihat ini yang sedang kami tanam ini kita lihat ini semua ini pola tanam ini ubi ini sudah berumur kurang lebih 3 minggu dalam lubang ini kita galing lubang galing lubang galing lubang semua dalam lubang ini pun dalam lubang nah contoh nah contoh lubang seperti ini contoh lubang seperti ini nah bagaimana kita menyiapkan tanah yang baik dalam lubang ini agar ini menjadi rumah atau tempat tidur yang enak bagi si ubi ini karena rata-rata tanah di timur sebagian besar itu keras dan berbatu jadi kita perlu menyiapkan sebuah lubang yang baik dan lubang ini kita akan memberi tanah dari tempat lain atau kalau apa tidak ada tanah di tempat tersebut misalnya ini tanah-tanah nah tanah ini akan kita kasih masuk ke dalam sini dicampur sedikit dengan tanah yang ini kalau terlalu kasar kita campur sedikit dengan segam padi 10-20% terus kita aduk merata dia campur merata kita harus masuk ke tanah-tanah yang gari-gari yang penting batu-batu seperti begini kita harus keluar sepeda jantung John ambil air satu gayung ambil air setelah itu ini kita lihat setelah itu kita membuat lubang kembali kita main sobek kita lihat ini sudah ada akar-akar dan kita masukkan kita tetap kita menutup dan kita menambahkan tanah sehingga sebagian batang bawahnya ruas bawahnya itu tertutup dengan baik selanjutnya kita menyiram cukup satu liter ini satu liter cukup kita butuh hemat air karena lahan kering ada persoalan di air lihat ini air turun dengan cepat menandakan bahwa tanahnya nyeru tidak bagus karena ubi jalar tidak bisa pada tanah padat ini kita lihat selanjutnya setiap hari kurang lebih satu minggu itu kita menyiram satu liter per pohon per hari selanjutnya setelah dia terbentuk konopi seperti begini ini sudah umur kurang lebih tiga minggu ini kita menyiram dia satu kali siram satu liter tetapi kita langgar tiga hari sampai panen tiga hari baru kita silam tiga hari ketiap karena apa? karena daun-daunnya ini sudah sebagian menutup permukaan tanah sehingga tanah itu selalu ke dalam keadaan lembang nah kita kembali ke sini kenapa perlu kita membuat lubang? agar kita menyiram itu terarah jelas ada pohon di mana selama ini ubi jalar itu merayap kemana-mana kita lihat walaupun pada saat terjadi kekeringan kita mau menyiram tidak tahu menyiram di mana tapi sekarang dengan pola lubang ini kita tahu persis ubi jalar itu ditanam di mana dan kita siram di mana karena jenis ubi ungu ini dia tidak berbuah pada cabang-cabangnya tapi dia hanya berbuah pada pangkal batangnya seperti saya tunjukan tanah ubi jalar dari jenis ubi ungu ini dia hanya berbuah pada batangnya dia tidak berbuah pada tangke-tangke merayapnya biar dia merayap dia hanya berbuah fokus di sini akibat kalau fokus kita tidak perlu mengulah tanah secara luas dengan traktor kita hanya cukup dengan minimum tillage yaitu membuat lubang dengan ukuran 30-30 sesuai penelitian kami di Fakultas Teknologi Pertinan UKW kami sudah melakukan ini 7-8 tahun sehingga kami sudah berani bagaimana menampilkan tanaman ini untuk membagi ke masyarakat di lapangan setelah kita tanam ubi ungu ini berumur kurang lebih satu minggu satu minggu kita putuk pucuknya kita pangkas rapat kenapa? agar daun pucuknya itu lebih cepat selama ini kan orang tidak pernah pangkas ubi jalar biarkan saya secara alemiah jadi pertumbuhannya ada yang cepat ada yang lambat tapi dengan kita pangkas dia punya pucuk ini dia akan bercabang seperti ini dengan cabang yang banyak dan daun yang banyak makin banyak menyerap sinar matahari untuk proses fotosintesa sehingga dalam waktu 2 bulan 10 hari sampai 3 bulan umbi ini sudah berisi kurang lebih 1 kilogram karena kita cepat perbanyak daunnya membantu perbanyak daunnya dalam penelitian kami atau pengamatan kami selama ini ubi daun-daun umum ini memasuki umur 1 bulan setengah daunnya harus di atas 50 50 daun daun ini harus di atas 50 pertama tujuan untuk menutup permukaan tanah agar masih lembab 2 hari tidak siram kemudian lembab dan kedua proses fotosintesanya dan tenaman ini kita akan tanam secara vertikal nanti kita akan tunjukkan foto-foto vertikalnya pada kebun pang sehingga kalau tenaman sudah jadi begini tidak ada perawatan lagi tidak ada sama penyakit memang ada di umbi tertentu ada silas yang kalau tidak ada resa pekin kalau ubi jalar umum ini hampir-hampir selama kita ikuti ini tidak pernah ada penyakit yang serius pasti menghasilkan namun apabila terlalu kering dan ubi ini terangkat tidak tertutup dari tanah ya seperti ini ini tidak tertutup kita lihat ini tidak tertutup ya ini akan membuat lubang-lubang tertentu dan pada saat kita potong ada tanda-tanda hitam dan ada ulat di dalam dan di bagian area itu terasa pahit maka ubi ini pada saat mulai berbuah dia akan terangkat nah itu ditutup selalu kami selalu menutup kembali itu saja kelemahan ubi ungu di lahan kering sehingga petani selalu mengontrol apabila ubinya keluar dari permukaan tanah harus ditutup dan ubi ini tidak boleh terlalu kering sehingga dia harus tertutup dia harus tertutup kunubinya sehingga dia utuh tidak ada serangan hawa penyakit yang sedus kami sudah coba di beberapa tempat termasuk di Kabupaten Sumpah Timur pada saat ada serangan belalang memakan semua jenis telah meniklain ternyata ubi jalan umu ini tidak dikonsumsi oleh belalang sehingga yang kita lihat ini sudah umur kurang lebih 3 bulan dan ini sudah kurang lebih umur 3 minggu kita mulai rawat ini ada beberapa teman yang dicobakan nah semua kebun bibit ini tujuannya nantikan kita membantu kepada masyarakat pucuknya termasuk pengetahuan pengutuhan tentang budidaya tanaman itulah keunggulan kami pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Kitaran Rapacana kita tidak menanam ubi ungu ini di bedeng di bekas tegalan sawah tapi dalam lubang karena rata-rata tanah di timur itu ada yang keras ada yang lunak tapi seperti yang keras dan kekurangan air menjadi persoalan serius bagaimana solusinya? kita menanam dalam lubang hingga pada saat air yang kita siram itu fokus tidak semua tempat kita siram disini kering sehingga tidak ada rumput kita lihat ini tidak ada rumput tidak perlu ada rumput karena kita siram hanya pada daerah dimana zona akar ubi ungu inilah budidaya ubi ungu selainnya kalau tiga bulan itu kita panen kita akan membuat informasi lagi tentang bagaimana cara mengolah ke berbagai jenis makanan ini akan kita sebar kepada masyarakat dengan website kalau ada pertanyaan bisa lewat HP bisa lewat WA atau lewat WC website, internet UKW dan lain-lain atau antawacana dan lain-lain sudah dibuang kepada dunia publik atau di dunia dunia internet sehingga hari ini saya bersama kru saya Pak Lai Ryukaho kita bersama-sama akan membuat seri film-film tentang ubi ungu ini dengan berbagai hal-hal yang baru ini akan memperkaya pengetahuan yang ada pada artawacana dan suatu saat orang datang ke artawacana bukan saya sempat untuk menjadi kuliah menjadi serjana tapi dia akan menjadi entrepreneurship khusus di bidang komoditi komoditi umpulan ini yang berfasis pada riset dan religius sekian dan terima kasih yang apabila kita timbang 272 gram per satu buah ini kita lihat sehingga kalau apabila rata-rata satu pohon itu menghasilkan 4 buah atau 3 buah yang beratnya 270 buah berarti dalam satu pohon ubi itu yang kita tidak memupuk perawatan yang sederhana kita menghasilkan 1 kilogram sampai 1,2 kilogram selama 3 bulan ini sudah terbukti kita sudah cuci jadi ini bersih berat bersih di luar kulit berat bersih di luar kulit ini saya mengulangi lagi ya dia memiliki antosianin berwarna ungu antosianin ini yang orang bilang antioksidan jadi kalau kita banyak minum kita banyak merokok kita banyak makan makanan tertentu yang mengandung racun sedikit atau banyak dari pengawet-pengawet tertentu saat ada tip tertentu pada makanan kalau apabila kita mengkonsumsi uberjalan umum di setiap saat setiap pagi dalam bentuk apa saja paling kurang dengan antioksidan ini dapat memperkecil tingkat kerusakan atau serangan toksik tersebut kepada tubuh untuk kenyang pasti kenyang karena dia karbohidrat kalian lihat ini warna ungu antosianin ungu ini sangat mahal bisa masuk ke internet dan ketik bagaimana komposisi kubi ungu apa saja yang terkandung di dalam bahan-bahan ini yang dapat memperbegitu tubuh kita banyak negara yang hidupnya berbas pada panggung jepang korea beberapa negara terima kasih telah menonton! kemudian terima kasih telah menonton! Terima kasih.